Bismillahirrahmanirrahim Kesimpulan dari Apa yang sudah kita pelajari Pada pagi hari ini Tentang fashion syari adalah Bahwasannya Islam tidak melarang kita Untuk tampil Indah, tampil bagus Tampil menawan, justru Itulah anjuran agama Islam Agar kita ini betul-betul menjaga penampilan Tapi ingat, sambil kita Menjaga penampilan, kita pun gak boleh lupa Bahwasannya yang menjadi tolak Ukur kita mulia di hadapan Allah Bukan lewat pakaian zuhir, tapi adalah Taqwa kita Yang paling Bertakwa, dialah yang paling mulia Di hadapan Allah SWT Walaupun kita dengan Pakaian paling bagus, paling mahal Tapi kalau sholatnya gak khusyuk Ya gak Allah terima Apalagi kalau pakaian bagusnya ternyata Dengan cara barang, dengan cara didapatkan Dengan cara yang haram Jadi kita harus Betul-betul bisa imbang lah Secara penampilan kita bisa menjaga Sebagai, dengan Tadi, dengan prinsip-prinsip tadi Untuk ni, untuk syiar agama Islam Dengan niat yang bagus Niat pengen membesarkan syiar Islam Yang penting tidak sombong Ini bagus Menjaga penampilan Ya kan Sambil kita juga memperhatikan urusan batin kita Buat apa penampilan bagus Tapi ternyata hatinya kotor Nah, maka jangan sampai kita gak bisa Menggabungkan dua hal ini Ada orang hatinya bagus Tapi ternyata dia pelit urus Sampai Nabi bilang zuhir Salah juga dia Atau ada orang hanya Pakaiannya dibagus-bagusin Tapi gak pernah menjaga hatinya Ya salah juga dia Ya kan Maka langkah bagusnya Kalau kita Perpadukan Gabungkan dua hal tersebut Ya, sebagaimana Yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau adalah As'anun nasi Khulukon wa khulko Seseorang yang paling bagus Yang paling bagus Akhlak dan juga Khulukon wa khulko Fisik dan juga akhlaknya adalah Beliau paling bagus Secara fisik Beliau paling ganteng Paling indahnya orang beliau Secara akhlak Beliau paling hebatnya Paling bagus akhlaknya Di antara semua manusia Ini yang harus kita lakukan Kemudian berikutnya Poin berikutnya Dari kesimpulan ini adalah Kita jangan terlalu Maksakan diri Kalau memang kita gak punya Kita gak usah Maksakan diri Harus sampai berhutang Harus sampai inilah Nanti ada malah Membuat kita malah sombong Dan seterusnya Tapi kalau kita punya uang Kita jangan pelit-pelit amat Untuk bisa membeli Pakai yang pantas Untuk kita kenakan Baik semoga Allah Ta'ala Berikan kepada kita Pemahaman yang benar Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita Dari budayanya Orang-orang fasik Syiarnya mereka Cara berpakaian mereka Dan mudah-mudahan Allah dekatkan kita Dengan sunnahnya Nabi SAW Dengan syariatnya Allah Dengan syariatnya Nabi Allah jaga kita Lingkungan kita Keluarga kita Dari segala kehraman Dari segala Perembuatan dosa Dan juga sebab kehinaan Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Keberkahan di rumah tangga Di anak-anak Di rezeki kita Dengan rezeki halal Penuh barokah Anaknya dijadikan Anak yang soleh Berbakti kepada kedua orang tuanya Menjadi kebanggaan kita Kebanggaan Nabi SAW Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya Sehat wal-anfiat panjang umur Husdal khatimah Ma'al-lutfi wal-anfiyah Rabbana atina Fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina'adza banar Wa salallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Serial file